Halo kawan-kawan Jumpa kembali dengan kami di channel Gusto Legarats TV Kali ini kita ada di segmen Ngamir Ngopi bareng Customer Terima kasih telah menonton Kawan-kawan Sekarang kita ada di daerah Lilibundi Tepatnya akan saya tanyakan langsung Sama Agus Kita sekarang ada di kediaman Agus sendiri ini Perkenalkan Lili Sama kawan-kawan Saya Agus Swastika Saya tinggal di Jalan Reganata Desa Ubung Kaja Banyar Lilibundi Banyar Lilibundi Tepatnya Denpasar Utara Bali Indonesia Seperti yang kemarin kalian minta Beli review TS Review TS Nah Kali ini Kita sambangi langsung Ownernya Kan kebetulan ini unit Lama Diam di garage Sekarang kita kirim langsung ke kediaman beliau Karena beliau kangen kemarin Telepon Kadangnya kangen sama TS Yaudah Setelah Saya pikir kemarin Ada kesempatan Langsung ngamir Langsung kita review Buat kalian semua Lili Agus Perkenalan nama sudah Oh gini aja Jangan panggil Lili Oh ya Agus ya Kita kan udah lama ini Oh Lili Siap Karena kebetulan Saya dengan Agus sudah biasa Dia bagian dari saudara Jiti Sudah biasa Gerada geruduk Geruduk Ya Agus Lili Ulan geruduk Neng Geruduk Keseharian nih Atau Ada usaha bergerak di bidang apa Biar kawan-kawan tahu Keseharian Kenalin dikit dong Kan pasti orang tahu Siapa sih pemilik TS Biru Puting ini Nah sekarang Bro Agus swastika nih Yang punya Langsung beliau jelaskan dikit Tentang pribadinya juga Tapi jangan terlalu Semua pribadi ya bahaya Silahkan Kalau bidang usaha Saya bergerak di pariwisata Mengadalkan pariwisata Saya bergerak di bidang Penyuplai buah Ke hotel-hotel Supermarket Ya basicnya petani Curagan buah nih Bukan curagan Petani Petani buah tapi Wow Cakupnya Tapi Untuk sekarang Ya kebanyakan di rumah Karena Ya Situasi Seperti sekarang Kira-kira Tentang pak Pasti Karena kan Saya bergerak di bidang Pariwisata 100% Pariwisata Sekarang Pariwisata Stuck Otomatis Saya ikut Menang ya Menangis Menangis Sudah hampir 2 tahun Menangis 2 tahun Khusus Bali aja Atau luar daerah juga Untuk sekarang Dari tahun 98 Fokus di Bali Oh Bali udah lama ya Ya Karena usaha dari ibu Dari ibu Dinurun ke Fokus sendiri Saya generasi kedua Ini baru contoh Generasi muda Tapi ngomong-ngomong muda Dia udah nikah Atau belum Biar kawan-kawan tau Kalau Satus Satus gimana? Belum 2 Belum 2 Berarti udah 1 Sudah punya istri Sudah punya istri Anak 3 Anak 3 Berarti beliau ini sudah beristri Dan ini anak 3 Nanti kalau minta lagi 1 Nanti minta izin istri perdana Nah sekarang kawan-kawan Ini ada Suzuki TS 125 Di sebelah Kirinya Agus Untuk detailnya Sekarang Saya akan Tanyakan beliau Ini TS keluaran tahun berapa Abis? TS keluaran tahun 2000 2000 Dulu Sebelum saya ambil motor ini Aku lama gak main motor Gak main motor Sama sekali Nah kebetulan Saya punya kakak ipar Kakak ipar Ke rumah Nawarin motor Gus Mau gak motor TS Atau Gak punya uang Gitu saya Karena Dikasih TS Mau gak TS Ini Harganya gimana? Gampang Ini temen lagi betu Dia bilang gitu Nah Kebetulan dia punya TST 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 Tiger Tiger Mesin Tiger Tapi mesinnya ada Tiger Nanti Saya tukar sama motor itu Gue setambahin aja Wah Saya mau nih Tertarik Saya lihat nih motornya Motornya Ke rumah kakak ipar Di dalam Saya lihat Puek original Semua motornya Keadaan motor Emang gak pernah jalan Berarti masih Keadaan standar Standar Tapi buluk Buluk ya Memang Masuk Masuk Buluk Tapi original Kebetulan dulu motor ini Kuning petir Kuning petir Nah Bosen Motor petir Banyak sekali Hitam petir Kuning petir Akhirnya Dirubah Dirubah Konsepnya D Di Dermajain lagi Di tahun 2002 Kata sel ya 2004 Karena Agak mulus Ya lebih barus Manis Ya gak bosen Karena dari dulu Dari SMA Motor emang Petir Hitam petir Mudah petir Nyambung dikit nih Sebelum main motor Sebelum main apa Jangan bilang main cewek Nggak Kalau cewek Nggak Ngerimpet Ngerimpet Ya Lucu Kalau dulu Hobi saya Burung Burung Wah Itu dia Main burung Petarung burung ini Main burung Nostalgia lagi Kayaknya nih Main motor Kenapa Kok bisa milih TS Nggak motor lain Apa ada sejarah Ada cerita Apa gimana Cerita banyak Masalah TS Karena dari dulu Dari SMA Kelas 1 Emang udah dimutulkan TS Woy Gagak Minta TS TNI Apain membeli motor Seperti itu TNI Berarti kayak film Galang-galang Wah Gagak Kenapa ya Sinetronik Gitu Kalau sekarang Ngetan cinta Dulu lain Maco Ngete S Sekarang ya Berarti Bob Berita-berita Beliau punya Tangan Banyak Banyak Sama TS Banyak Kalau TS Yang dulu Bonceng Ada cerita Bagus Gimana Dulu Ngete S 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 Karena kenapa Saya gonceng cewek Ceweknya sampai sekolah Atau gak sampai rumah Rambutnya bawa oli Aku besok gak mau digonceng Pakai TS Karena kenapa Rambutku bawa oli Karena kan dua tak Itu asapnya manubul Kebanyakan wancah Pasti ngelup Di bagian rambut belakang Apalagi baju Belum lagi bajunya Bajunya bercak-bercak Karena asapnya itu Banyak ngebul Tapi emang Kenangannya Berjuta kenangan Seperti Agus bilang tadi Banyak-banyak kenangan Sama TS Makanya ya beli TS lagi Habisnya berapa nih Kawan-kawan masih nunggu Kalau pencinta TS Apalagi yang tahu Sper part TS Paham Kalau bangun TS dari nol Apalagi partnya Goib ya Seperti biasa Yes Ya 70% baru Ini motor Kondisi good banget Kira-kira Kira-kira Gus bisa jelasin gak Beberapa sektor Yang sudah dipermajakan Dari TS ini Dari Pertama-tama Kemarin Diambil sama Gustole Dari sektor mesin-mesin Mesin dipermegain semua Part-part Semua ganti baru Jok juga ganti baru Nah ini jok nih Gila Jok ya King Coil juga kalah Harganya Harganya sampai segitu Ya kamu beli sendiri Ya daya Segitunya berapa Bisa dijelasin Ini Harga Kalau sekarang Mungkin harga 8 juta nih Jok Jok loh Jok 8 juta Itu kalau tidak salah 2 tahun lalu Dia beli Saya kasih langsung Kontaknya yang jual Langsung Beli aja Akhirnya Dia dibawain Jok baru Kerumah Ini nempel Terus dari Speedo Dijelasin sedikit Speedo baru Speedo juga agak Goib Goib ya Itu kembali ke 0 km 0 km Pokoknya motor nih Dari 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 Dini Cover-cover Sticker dan lain-lain Original semua Cover Panky Original Genteng Pemain TS Tau lah Barang yang kawing Atau enggak Lihat motor ini Ya Kehatan Ke samsam ya Dan motor ini juga Dipegang oleh Investasi Investasi Ya Sempat ikut Komunisi Kontes Dapat juara 3 Di kontes Yang membalap Ya Dan motor ini pun Memang jarang Gak pernah keluar kemana-mana Saya suruh Saya suruh bawa pulang Gue enggak mau Karena rawat aja Simpan Karena kebetulan Ada motor-motor Beberapa Motor kontes lainnya Itu Digarat Kita rawat Sama-sama Sekarang Dia kangen Kita bawa aja langsung Kayaknya dia Ngenang-ngenang nostalgia Lagi Ternyata Karena gue setulih Orangnya sangat Apik Berlebihan Berlebihan Ya Dia Dia Rawat motor Kayak Rawat Sambil Sambil mana-mana Sambil tangga Biasa Berarti dari spare part Ini kurang lebih 70% Baru Kalau di nominal Ini Berapa Kemarin Di angka Kepala 7 ya Kepala 7 Ini motor Udah Sama bahan motor Kepala 7 kecil Ini Dengan nominal Harga motor Murah Kalau sekarang Kawan-kawan Cari bahan TS Itu harganya ngeri Ngeri Bahan aja Motor Sasis Potongan Ya Aku kan ini Masih Standar Sasis Saman Masih Gimis Pokoknya mantep Dari blok Juga ini Baru semua Oversize 0 Dari pelang-pelang Itu logo Asli SGP Dan Ban juga Itu kita pakai Ban tipe aslinya Di ERC Tipe trial Itu depan 275 Ukuran ring 21 Belakang 350 Ring 18 Dari gear Juga Original Semuanya Pokoknya Ajit banget Ini motor Kira-kira Kira-kira Yang seandainya Ada Yang seandainya Nageh Istilah nageh 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 Sileh Apa nageh Translate Hahaha Kalau seandainya Ada yang minat Motor Gimana guys Dilepas atau tidak Motor Kalau minat Tipe Bawa uang Tipe motor yang di rawat Silahkan Wah Itu Waduh Kalau semua Kembali ke mana Ini Waduh 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 iya lah saya nunggu Sultan kalau yang berani minat silahkan hubungi siapa ini hubungi siapa ini siap nanti kalau seandainya ada yang minat boleh lah main-main segarat pantau sepuasnya atau cek nego langsung kirim-kirim ke seluruh Indonesia yang penting udah ada restu dari si pemilik tapi kayaknya ikhlasnya kalau seandainya lakuin kalau dengan harganya jauh-jauh oh iya nggak ya nggak kawan-kawan kalau seandainya ada yang bangun DS pun banyak kok ada yang habis sampai puluhan lebih lainnya tapi koitas dan fungsionalnya nggak sebaik realitanya dan dengan tampilan begini menurut saya banyak-banyak rumor di luar motor kok harganya segitu silahkan beli motor bahan bangun nah ini ngomongan dari pemilik pengalaman saya bangun motor nggak cuma satu ini aja sebelumnya dia ada ninja itu ninja berprestasi juga nanti kan kita ulas itu kalau dari bahan dia beli dia percayain bengkel kemana misalkan ke toli ini misalkan beli bahan belanja sendiri dari sana buktikan biayanya berapa dan waktunya waktunya kadang kawan-kawan biaya ada barangnya nggak ada itu yang bikin sedih lah dibilang hati seperti cinta mengelam buana sampai ke Maroke ini sampai berupa motor ini jadi tampil original tapi kalau orang TS apalagi panatik sama Suzuki paham 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 Suzuki itu apalagi sekarang spare parts Suzuki terutama yang dua tak lah betul kayak Satria, TS lagi gila-gilanya ini memang konsep dari awal Agusnya minta original original total itu memangnya sebelumnya si Agus minta full original tapi saya kasih jujur karena buat apa juga maksudnya bukan full new kan awalnya gitu kalau full original memang full original nah minta full new saya tahan karena buat apa itu barang-barang lama masih dipakai dan dari kita utamakan fisik-fisiknya dulu tapi dalam-dalamnya juga ini kok termasuk masih bagus kalau kita jabanin sampai nyu-nyu luar dalam itu waduh itu nggak cocok dengan budget segitu pastinya udah up lebih tapi kira-kira gimana dengan hasil sedemikian ini kalau hasil gue sedemana pesen ini kayak ini ini artinya motor ini sudah sampai berprestasi kan sudah dewan juri yang menilai kepuasan saya sebagai owner ya puas sesuai lah apa yang saya keluarkan dengan saya lihat motor seperti ini ya worth it iya berarti buru agusnya ini puas kawan-kawan puas oh tulip kalau masalah puas memuasa wihs saya mulai mulai pola mata yang hitam nggak kelihatan bisa aja ngerayu saya lihat paling jago coba kawan-kawan lihat dikit mirip nggak? mirip artis siapa? artis artis dan Indrabimo nggak? kejauh ya dapat angka berapa nih dari 1 sampai 10 ini motor kalau 1 sampai 10 kalau sempurna sekali 9 lah nih 9 karena 10 itu kan kalau kesempurnaan sempurna kalau kesempurnaan kan cuma ada Tuhan ya Tuhan yang bisa itu beliau yang punya sampai gue mandu Aram saya ragu makasih Gus semoga Gus selalu puas jangan kedepannya apapun yang Gus garap nanti oh iya masih ada ini kawan-kawan beliau ini punya motor Kadriahyu kejutan lah Kadriah kejutan itu bikin bebek manis jahat nanti kalian lihat terus ke depannya bakalan bikin yang joss ada angin tinggi oke kawan-kawan cukup demikian ngamer dari kami bersama si owner Agus Watika saya dita dulu ini kopinya jadi si ngamer kali ini di kediaman beliau nikmati nikmati terus jika kalian ingin bertanya tentang unit ini kalian bisa komentar di bawah empatinya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih 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 sampai jumpa di lain waktu bye bye sampai jumpa di lain waktu bye bye terima kasih terima kasih terima kasih